Intro Bupati Pandeglang Irna Narulita mengingatkan kepada ulama dan santri agar mewaspadai gelombang ketiga penyebaran COVID-19. Irna mengimbau agar para ulama dan santri untuk mengikuti vaksinasi untuk meningkatkan imun tubuh dan terhindar dari paparan COVID-19. Sementara pemerintah Kabupaten Lebak telah mengupayakan berbagai cara untuk memperluas cakupan vaksinasi dan melindungi masyarakat. Salah satunya dengan cara melakukan vaksinasi secara door-to-door atau dari pintu ke pintu yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak. Bupati Pandeglang Irna Narulita mengimbau ulama dan santri yang ada di Kabupaten Pandeglang. Dapat membantu menyukseskan program vaksinasi COVID-19 dengan cara mengikuti vaksinasi yang sudah disediakan di setiap puskesmas di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Saat ini capaian target vaksinasi di Kabupaten Pandeglang sebanyak 46 persen atau 414 ribu jiwa dari target sebanyak 900 ribu jiwa. Diharapkan capaian vaksinasi COVID-19 dapat mencapai angka 70 persen hingga akhir Desember 2021. Betul untuk menggolokan vaksinasi kalau NUI sudah menyampaikan, ya WHO juga badan kesehatan dunia sudah mendikirkan bahwa ini aman, halal dari NUI dan lain sebagainya. Karena jika sudah tervaksinasi ada serangan gelombang ketiga, kita tidak terpuluh lagi seperti dua tahun lalu. Alat ulama membantu kita untuk ayo segera divaksin. Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Pandeglang, Kiai Haji TB Hamdi Ma'ani menegaskan, vaksin COVID-19 aman bagi umat manusia. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Fatwa MUI nomor 2 tentang halalnya vaksin COVID-19. Selain itu juga, vaksin merupakan ikhtiar untuk menghindari penyebaran COVID-19. Untuk itu, masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi berita hoax yang beredar. Kalau disampaikan oleh para kegembiraan masyarakat, vaksin itu bukan untuk menghancurkan yang namanya virus. Tapi vaksin tujuannya untuk membentuk anti-olibu kekuatan tubuh. Virus datang, masuk, kita sudah punya serdadu di badan kita, dilawan oleh vaksin yang sudah ada. Sementara Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya menilai cara vaksinasi door-to-door sangat efektif dilakukan untuk menjangkau daerah dengan partisipasi vaksin yang rendah atau masyarakat yang tinggal di wilayah pemukiman padat penduduk. Bahkan hal ini juga dinilai sangat membantu pemerintah menjangkau masyarakat di daerah-daerah pelosok. Dalam hal ini, pemerintah akan terus meningkatkan upaya vaksinasi kunah mencapai 70 persen sasaran pada akhir tahun 2021. Makanya tadi itu saya bilang kemarin banyak izin-izin, saya bilang karena sekarang kan tolak hukumnya adalah vaksinasi, dari vaksinasi bukan lagi bor. Kalau dari segi bor kita mungkin seharian itu cuma dua gitu ya. Tapi tadi itu untuk pertuan. Makanya ketika orangnya izin untuk melakukan kegiatan-kegiatan, syaratnya saya bilang harus vaksinasi. Ya minimal di vaksinasi tahap pertama gitu ya. Jadi insya Allah kalau dari persiapan kita itu tetap melakukan kos-kos pemeriksaan ya. Ini satgeskopik gitu. Kemudian juga tadi itu bagaimana mendorong masyarakat juga untuk meningkatkan vaksinasi, maul vaksinasi sekarang sedang dilakukan serentak dengan 15-20 untuk door-to-door gitu ya. Jadi kalau masyarakat tetap pagi harinya itu kan tak kepolon ya, ke sawah. Jadi kita datanginnya malam. Jadi siang malam ini tim kesehatan kita mendatangi rumah-rumah masyarakat supaya tadi itu meningkat gitu ya. Ya insya Allah tadi itu kalau ini sudah terkendali, maka paparan kopi di Kabupaten Lebak juga bisa terminimalisir secara tidak langsung gitu. Iti mengatakan saat ini capaian vaksinasi di Kabupaten Lebak baru mencapai 47 persen. Kegiatan tersebut sudah dilakukan pada tanggal 15 November sampai 20 November 2021. Iti berharap pelayanan ini dapat memudahkan masyarakat mendapatkan vaksinasi secepatnya. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Lebak dapat memperoleh perlindungan dan terproteksi dari penyebaran COVID-19.